Nah, sama dengan beberapa device mid-low lainnya, fitur HyperOS di Poco M5 ini juga ikutan di pangkas ya. Contohnya lock screen majalah dan control center transparan blur. Tapi nggak usah khawatir, karena di video ini kita bakal bahas cara unlock atau munculin fitur yang hilang itu. Sebelum lanjut, perlu diingat dulu nih, kalau cara yang ada di video ini wajib UBL dan root ya. Buat kalian yang belum UBL, install TWRP, dan root Poco M5, caranya bisa kalian cek di deskripsi. Selain itu, nantinya kita butuh satu file modul buat unlock fitur HyperOS di Poco M5 dan aplikasi Breven yang bisa kalian download langsung dari Playstore. Oke, kalau semuanya udah siap, pertama kita masuk di Magis dulu. Dari Magis kita masuk lagi di modul yang ada di kanan bawah. Terus tab pasang dari penyimpanan. Kalau udah kayak gini, tinggal cari aja modul yang tadi udah disiapin. Ini udah ada, langsung di tab aja dan install. Nah, kalau modulnya udah berhasil terinstall, kita ribut HP-nya dulu. Terima kasih telah menonton! Oke, disini udah berhasil ribut ya, dan control center-nya udah berhasil berubah jadi transparan blur. Kita coba cek lockscreen-nya juga. Oke, lockscreen majalanya juga udah ada. Pilihannya udah lengkap dan pastinya bisa digunakan. Ini tetap bisa dikustomisasi juga ya. Kalau setelah install modul dan lockscreen majalanya ini belum ada, kalian tinggal setting ulang atau masukin script di aplikasi Breven. Caranya, kalian buka aplikasi Breven. Pilih yang root. Dan nanti tinggal kasih izin untuk akses root kalau diminta. Kalau udah di dalam Breven kayak gini, langkah selanjutnya, tab garis 3 di pojok kiri atas, dan masuk di Exact Common. Di kolomnya, kalian isiin settings, spasi put, spasi system, spasi device level list, spasi v.21, koma c.23 koma g.22 dan tab enter. Kalau berhasil, nanti hash excited-nya ini bakal berubah dari false jadi true ya. Modul ini sebenarnya nggak disaranin ya buat HP dengan RAM 4GB seperti Poco M5 ini, karena bakal bikin kinerja HP-nya sedikit lebih berat. Ini jadi salah satu alasan Xiaomi nggak ngasih fitur ini di seri mid-low-nya. Tapi sejak pasang modul ini di Poco M5 sih, saya belum nemuin hal yang mengganggu atau semacamnya ya. Jadi itu dia cara unlock fitur HyperOS di Poco M5. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.